Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa deen Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Bismillah Kita lanjutkan Ngaji kita Malam ini kita ada di sesi terakhir Untuk bulan Januari Ya Jadi Setelah itu mungkin kita off sebentar Sekitar satu bulanan Kemudian kita mulai lagi Nggak apa-apa Biar ada istirahatnya Kalian kan waktunya libur hari ini Kuliahnya belum mulai Oke Kita ada di tema Nggak terlalu serius Tema santai Kemarin ada Harapan Ketakutan Waktu Tema-tema yang tanpa tokoh Meskipun ya Gagasan-gagasan yang saya bawa itu ya Dari tokoh-tokoh Jadi bukan milik saya sendiri Makanya Ngaji ini sebenarnya nggak luar biasa Yang luar biasa itu ya tokoh-tokoh yang kita kaji itu Kita cuma membunyikan kembali apa yang mereka katakan Oke Tema malam hari ini adalah Waktu Kebetulan waktu kita agak mundur Harusnya jam 8 Sekarang jam 8 lebih baru kita mulai Tema waktu ini Tema yang Sejak zaman dulu Jadi bahasan Jadi Filosof-filosof awal Bahkan sejak Demokritos Juga sudah membahas waktu Plato, Aristoteles, Immanuel Kant Newton Ada Einstein Ada Stephen Hawking Dari tradisi Abad Tengah Ada Agustinus Ada Ibn Rus Bahkan Gozali Dengan cara membahas masing-masing Ngomong tentang waktu Jadi Yang tertarik Membuat tulisan Disertasi Tesis tentang waktu Tokohnya banyak Tinggal milih Cuma Masalahnya Ngomong tentang Waktu itu Seperti kalimatnya Agustinus itu Jadi katanya Agustinus Apakah Waktu itu Jika Tak seorang pun Mengajukan Pertanyaan Aku tahu Tapi Jika Seseorang Mengajukan Pertanyaan Dan Aku Mau Memberi Penjelasan Aku Tidak tahu Lagi Ini Kalimat yang Jujur dari Agustinus Kita sering Semacam ini Dalam Banyak Kasus Dalam Banyak Hal Kita itu Sering Merasa Tahu Ketika Tidak ada Orang Tanya Begitu Ditanya Disuruh Jawab Kamu Biasanya Tolah Tolah Terus Kamu Teriak Anti Khilafah Khilafah Itu Apa Kemarin Seolah Sudah Ngerti Begitu Ditanya Apa Kamu Rame Anti Demokrasi Atau Pro Demokrasi Demokrasi Itu Apa Anti Itu Apa Pro Itu Apa Itu Kamu Mungkin Bingung Lagi Seolah Kemarin Sudah Tahu Tapi Begitu Tidak Tahu Makanya Kalau Kalian Belajar Mantek Pertama Kitab Mantek Itu Ta'rif Definisi Definisi Itu Melatih Kepandean Kita Mendefinisikan Sesuatu Menjelaskan Sesuatu Nah Ini Dialami Oleh Agustinus Begitu Saya Ngomong Waktu Kan Kalian Rasanya Sudah Tahu Saja Yus Macam Itulah Waktu Bayangan Mungkin Jam Kalender Apalagi Waktu Indonesia Bagian Barat WIB WIT Kan Cuma Itu Yang Ada Dipikiran Kalau Ngomong Tentang Waktu Pagi Siang Sore Malem Ngomong Waktu Selalu Begitu Atau Waktu Makan Waktu Tidur Waktu Pacaran Bayangan Hanya Itu Tentang Waktu Tapi Begitu Kamu Ditanya Waktu Itu Apa Agustinus Jawab Begitu Ada Yang Tanya Dan Aku Mau Menjelaskan Macet Penjelasannya Seolah Aku Tidak Tahu Lagi Tugas Filsafat Yang Paling Dasar Adalah Clarifying Concept Clarifying Concept Itu Memperjelas Konsep Sesuatu Ini Persis Kayak Definisi Tadi Kita Sering Ngomong Sering Diskusi Bahkan Sering Debat Dengan Orang Tapi Jangan Kita Tidak Paham Konsepnya Atau Jangan Jangan Konsepku Dan Konsepmu Beda Misalnya Tentang Hilafah Tadi Yang Sini Ngomong Hilafah Bayangannya Kayak Dinasti Ada Rajanya Sementara Yang Sana Ngomong Hilafah Itu Ini Jairun Fil Arti Holifah Makanya Yang Sana Nggak Boleh Kita Anti Hilafah Yang Sini Jangan Tidak Harus Itu Istianya Manusia Beda 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 Definisi Maka Clarifying Konsep Dulu Ayo Diperjelas Konsep Dulu Oke Nah Sama Kayak Waktu Ini Problem Perennial Juga Ayo Kita Perjelas Apa Itu Waktu Tiba Tiba Saya Teringat Gibran Di The Prophet Sang Nabi Itu Dia Juga Bingung Sama Kayak Agustinus Ketika Ngomong Tentang Waktu Di The Prophet Itu Kan Ada Satu Bab Ketika Ada Seorang Ahli Astronomi Tanya Guru Bagaimanakah Perihal Waktu Dijawab Oleh Sang Guru Al Mustafa Yang Jadi Tokohnya Sang Nabi Engkau Ingin Mengukur Sang Waktu Yang Tiada Ukur Dan Tanpa Ukuran Kalimannya Panjang Itu Cuma Saya Potong Paragraf Paling Belakang Dan Bukankah Sang Waktu Itu Sebagaimana Hakikat Cinta Tiada Mengenal Batas Ukuran Serta Tak Dapat Dibagi Itu Satu Kalimat Ini Kan Panjang Waktu Itu Kayak Cinta Tidak Ada Batas Tidak Ada Ukurannya Awal Itu Tidak Bisa Diukur Paling Awal Itu Kapan Susah Ngukurnya Akhir Juga Tidak Bisa Diukur Paling Akhir Itu Kapan Dibagi Bagi Juga Susah Waktu Itu Kan Kayak Kita Jalan Sekarang Sudah Setengah Sembilan Tadi Jam Lapan Dibagi Dulu Biar Waktunya Biar Tidak Jalan Dulu Yang Jalan Yang Ini Sini Tidak Usah Jalan Tidak Cinta Itu Tidak Ada Batas Kalian Mau Membatasi Cinta Tidak Bisa Cinta Yang Beneran Terus Tidak Bisa Dibagi Sudahlah Karena Punya Empat Yang Sini 25% 25% 25% Itu Kalau Cintanya Tidak Bisa Dibagi Orang Jatuh Cinta Itu Ya Utuh Mesti Kalau Empat Pak Berarti Ini Seratus 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 Empat Ratus Persen Oke Ya Jadi Apa Itu Cinta Gibran Eh Apa Itu Waktu Ya Waktu Itu Kayak Cinta Tapi Apabila Ada Keharusan Dalam Pikiran Untuk Membagi Sang Waktu Kedalam Ukuran Musim Semi Dan Musim Dingin Ukuran Musim Demi Musim Maka Biarkanlah Tiap Musim Merangkum Musim Lainnya Jadi Kalau Harus Dibagi Bagi Termasuk Cinta Tadi Lampau Jumlahnya Buanglah Kuantitasnya Jadikan Satu Serta Biarkan Masa Kini Selalu Memeluk Masa Lampau Dengan Kenangan Kapan 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 Kita Bahas Lagi Cintanya Khalil Gibran Cuma Ini Menunjukkan Menguatkan Agustinus Tadi Bahwa Waktu Itu Tidak Gampang Untuk Sekedar Dijelaskan Ada Sosiolog Ahli Sejarah Islam Malik Bin Nabi Dia Beliau Juga Ingin Menjelaskan Waktu Ini Salah Satu Tokoh Yang Kapan Kapan Kita Harus Bahas Karena Dulu Saya Janjikan Membahas Malik Bin Nabi Itu Di Filsafat Sejarah Cuma Ada Halangan Jadi Tidak Terbahas Katanya Malik Bin Nabi Waktu Adalah Sungai Yang Mengalir Keseluruh Penjuru Sejak Dahulu Kala Melintasi Pulau Kota Dan Desa Membangkit Semangat Atau Meninabobokkan Manusia Ia Diam Seribu Bahasa Sampai-sampai Manusia Sering Tidak Menyadari Kehadiran Waktu Dan Melupakan Nilainya Walaupun Segala Sesuatu Selain Tuhan Tidak Akan Mampu Melepaskan Dirinya Dari Waktu Malik Bin Nabi Kalimat Kalimat Menurut Saya Mudah Dipahami Kalimat Kalimat Puitis Jadi Waktu Katanya Malik Bin Nabi Dia Mengalir Meliputi Segala Sesuatu Bisa Jadi Sumber Semangat Bisa Jadi Sumber Kamu Terlena Kamu Yang Santai Santai Menikmati Waktu Tiba-tiba Kaget Waduh Sudah Waktunya Ujian Waduh Sudah Waktunya Bayar Lagi Waduh Sudah Umurku Sudah Tua Waduh Sudah Semester Akhir Itu Waktu Jadi Sumber Yang Menina Bobokan Tapi Ada Kalanya Waktu Itu Jadi Sumber Semangat Sama-sama Ingat Bahwa Waduh Sudah Semester Akhir Terus Kamu Jadi Semangat Untuk Menyelesaikan Jadi Dia Punya Dua Kekuatan Yang Saling Melengkapi Atau Bisa Juga Dibaca Saling Kontradiksi Tergantung Kita Memakainya Nanti Ada Banyak Penjelasan Di Belakang Oke Ada Mitos Tentang Waktu Kemarin Kita Juga Ketakutan Bawa Mitos Harapan Membawa Mitos Sekarang Untuk Waktu Juga Ada Mitos Kalau Di Yunani Mitosnya Waktu Itu Kronos Saya Tidak Tau Elmumu Tentang Mitologi Yunani Sampai Mana Kronos Itu Golongan Titan 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 Itu Generasi Dewa-dewa Sebelum Dewa-dewa Olympus Jadi Sebelum Dewa-dewa Zeus Dan kawan-kawan Itu Kronos Ini Sebenarnya Bapak Zeus Kronos Ini Anaknya Dua Dewa Dewa Gaya Sama Dewa Uranus Dewa Langit Sama Dewa Bumi Dewa Gaya Sama Dewa Uranus Ini Punya 12 Anak Yang Paling Muda Kronos Tapi Kronos Ini Paling Jago Kalau Kalian Suka Main Game Saya Dulu Suka Main Game Di PS2 Ada God Of War Kamu Masih Suka Kalau Sekarang Sudah God Of War 3 Sudah Ada Yang Punya Jepang God Of War Itu Perang Antara Titan Sama Dewa Dewa Titan Sama Olympus Yuk Nanti Carikan Kamu Penggemar Game Nah Jadi Karena Nanti Yang Meruntuhkan Dinasti Titan Ini Dewa Dewa Olympus Sius Dan Kawan Kawan Kronos Sini Nanti Nanti Ada Yang Meramalkan Bahwa Yang Akan Meruntuhkan Kekuasaan Mu Adalah Anakmu Sendiri Maka Terus Anak-anaknya Dimakan Semua Termasuk Itu Yang Disitu Ada Poseidon Ada Hades Ada Hera Ada Demeter Ada Hestia Itu Dimakan Semua Oleh Kronos Tinggal Sius Cuma Sius Ini Disembunyikan Oleh Ibunya Waktu Lahir Nah Nanti Akhirnya Yang Bisa Menaklukkan Kronos Ini Sius Dan Kronos Itu Kalau Di Yunani Konotasinya Adalah Penguasa Waktu Mungkin Membacanya Waktulah Yang Melahirkan Mu Tapi Hati-hati Kalau Kamu Kalah Oleh Waktu Maka Waktulah Yang Akan Menelan Dan Mematikan Jadi Dari Situlah Mitologi Kronos Kemudian Diasosiasikan Dengan Waktu Kalau Kalian Mungkin Kenalnya Sius Sius Itu Di Gunung Olimpus Ceritanya Sius Ini Mirip Kalau Diwayang Itu Kayak Resi Bisma Resi Bisma Itu Juga Saudara-saudaranya Dibunuh Oleh Kalau Bisma Ibunya Jadi Bisma Itu Delapan Bersaudara Kakaknya Yang Nomor Satu Sampai Nomor Tujuh Oleh Ibunya Dewi Gangga Itu Dibuang Ke Laut Untuk Menyelesaikan Karma Tinggal Yang Nomor Delapan Dewa Berata Yang Nanti Jadi Bisma Kalian Nonton Maha Barata Dan Nanti Bisma Ini Kan Yang Jadi Cikal Bakal Nanti Munculnya Dua Kubu Antara Pandawa Sama Kurawa Oke Jadi Mitosnya Kronos Saya Tidak Tau Kronos Itu Merkaboy Arloji Apa-apa Saya Lupa Kalau Di Indonesia Oke Kita Lihat Dasar Gagasan Gagasan Dasar Tentang Waktu Yang Pertama Plato Sama Aristoteles Ini Guru Murid Cuma Pendapatnya Berbeda Tidak Masalah Mungkin Kalau Plato Ngerti Betapa Dasarnya Aristoteles Dia Luar Biasa Bangga Kalau Menurut Plato Dan Dua Orang Ini Nanti Banyak Mempengaruhi Tradisi Filsafat Islam Dan Teologi Islam Dalam Pandangannya Tentang Waktu Kalau Bagi Plato Waktu Itu Diciptakan Abadi Bareng Sama Dunia Karena Waktu Adanya Waktu Ini Kan Perputaran Dunia Perputaran Alam Semesta Itu Kan Yang Melahirkan Waktu Dulu Kemarin Besok Itu Kan Matahari Berputar Alam Berputar Lahirlah Namanya Durasi Waktu Jadi Dia Adalah Makhluk Pertama Makhluk Termasuk Generasi Makhluk Pertama Begitu Allah Menciptakan Makhluk Begitu Ada Makhluk Saat Itu Lahir Waktu Saat Itu Lahir Masa Cuma Pendapat Ini Nanti Dibantah Oleh Muridnya Aristoteles Katanya Aristoteles Ada Lemahnya Pendapatnya Pak Guru Saya Pelatuh Ini Lemahnya Dimana Kalau Menurut Aristoteles Waktu Mendahului Alam Semesta Karena Alam Semesta Ini Logikanya Diciptakan Kalau Dia Diciptakan Berarti Ada Fase Tidak Ada Kemudian Ada Fase Tidak Ada Ini Ada Waktu Sudah Kan Sebelum Ada Alam Dengan Saat Ada Alam Sebelum Itu Sudah Menunjukkan Waktu Jadi Ada Waktu Sebelum Alam Padahal Tadi Waktu Itu Bukankah Muternya Alam Alam Itu Kan Baru Berarti Waktu Ini Mendahului Alam Cuma Kalau Dipikir Nanti Sebelum Allah Menciptakan Waktu Apa Sudah Ada Waktu Susah Mikir Filosofat Itu Dan Ini Nanti Masuk Ke Para Teolog Ketika Memperdebatkan Ciptaan Ini Di Antara Subyek Yang Dibahas Oleh Gozali Dan Nanti Dibantah Oleh Ibn Rus Di Tahafud Tentang Kebaruan Alam Jadi Termasuk Penciptaan Alam Itu kan Penciptaan Waktu Tadi Kapan Allah Menciptakan Waktu Akal Tidak Bisa Membayangkan Sesuatu Yang Dari Tidak Ada Kemudian Menjadi Ada Dan Dia Mendahului Waktu Jadi Itu Debat Klasik Kalau Ini Namanya Debat Metafisik Metafisik Itu Dibalik Fisik Filsafatnya Namanya Filsafat Spekulatif Aslinya Gimana Kita Tidak Tau Pokoknya Pinter-pinteran Saja Cerdas Cerdasan Saja Besok Ditanyakan Langsung Ke Allah Oke Mana Lebih Dulu Alam Atau Waktu Ini Kayak Ayam Sama Telur Kalau Katanya Aristoteles Yoh Tidak Bareng Katanya Aristoteles Yoh Tidak Mungkin Bareng Katanya Plato Bareng Katanya Aristoteles Tidak Bareng Siapa Dulu Siapa Belakang Agak Susah Ini Perdebatan Klasik Masuk Kemoderen Newton Newton Ini Termasuk Yang Berpandangan Waktu Itu Mutlak Sifatnya Dia Exact Mutlak Independent Punya Logic Sendiri Punya Proses Sendiri Di Orang Orang Modern Nanti Waktu Diasumsikan Sebagai Linear Dan Terbatas Maksudnya Linear Itu Waktu Itu Jalan Terus Tidak Mungkin Balik Jadi Maju Terus Tidak Mungkin Ada Waktu Itu Mundur Meskipun Kamu Kalau Lihat Film Kan Banyak Ada Yang Perjalanan Kembali Ke Masa Lalu Time Travel Isu Isunya Juga Banyak Cuma Nanti Kalau Kalian Googling Nanti Banyak Sekali Argumen Argumen Untuk Mematahkan Ketidak Mungkinan Perjalanan Waktu Ke Masa Lalu Nah Kalau Di modern Waktu Itu Jalannya Linear Ke Depan Terus Hati-hati Waktu Itu Terbatas Maka Jangan Jangan Sampai Kamu Terlena Karena Begitu Lewat Ilang Sudah Kayak Kamu Naik Kereta Begitu Ketinggalan Selesai Sudah Karena Keretanya Tidak Bisa Balik Sudah Terlanjur Jalan Ini Basicnya Cara Berpikir Modern Di antara Tokohnya Newton Jadi Waktu Itu Sifatnya Linier Terbatas Itu Yang Muncul Banyak Istilah Hari Ini Kan Ada Keburu Waktu Kehabisan Waktu Jadi Seolah Kenapa Waktu Bisa Habis Karena Waktu Terbatas Bahkan Ada Time Is Money Waktu Adalah Uang Begitu Kamu Kehilangan Waktu Kamu Kehilangan Uang Jadi Kamu Ikut Ngaji Ini Kan Mau Nyari Menghabiskan Waktu Secara Bermanfaat Biar Tidak Merasa Rugi Kan Antara Lain Itu Mungkin Termasuk Kamu Menganut Gagasan Waktu Itu Linier Dan Terbatas Sehingga Orang Modern Itu Dikenal Banyak Yang Keburu Buru Pingin Segera Beres Urusannya Karena Dia Punya Pendapat Waktu Ini Harus Dimanfaatkan Baik Karena Dia Jalan Terus Tidak Bisa Kembali Oke Ini Gagasannya Newton Dasarnya Yang Punya Teori Gravitasi Waktu Itu Mutlak Waktu Itu Absolut Dia Berjalan Secara Linier Dan Terbatas Terus Pandangan Pertama Pandangan Kedua Kebalikannya Waktu Itu Sirkuler Berputar Jadi Tidak Jalan Habis Tapi Apa Balik Ya Mungkin Dari Segi Kuantitas Waktu Itu Bisa Hilang Tapi Dari Segi Kualitas Dia Bisa Balik Jadi Waktu Itu Berputar Ulang Waktu Itu Melingkar Dia Ada Pola Polanya Waktu Itu Bukan Sumber Daya Yang Terbatas Tapi Dia Tidak Terbatas Berulang Terus Coba Perhatikan Waktu Real Misalnya Indonesia Indonesia Itu Dulu Zaman Penjajahan Kita Perang Terus Merdeka Begitu Merdeka Kan Tidak Berhenti Perang Muter Lagi Perang Lagi Ada Pemberontakan Pemberontakan Terus Ganti Orde Baru Terus Perang Lagi Kan Untuk Menjatuhkan Orde Baru Ganti Reformasi Puter Terus Dan Kalau Ditarik Ke Belakang Zaman Kerajaan Kerajaan Ya Memang Isinya Perang Terus Mojo Mojo Pahit Jaya Terus Perang Singos Sari Mendirikannya Pakai Perang Keruntuhannya Karena Perang Mojo Pahit Mendirikannya Perang Keruntuhannya Karena Perang Nanti Demak Juga Begitu Pajang Juga Begitu Mataram Sampai Pecah Pecah Kemudian Jadi Indonesia Isini Perang Jadi Kalau Ada Yang Bilang Indonesia Negara Damai Negara Ramah Ya Mungkin Saja Tapi Kok Sejarahnya Banyak Perangnya Sampai Hari Ini Perangnya Ganti Kan Dunianya Dunia Maya Sekarang Kalau Dulu Perangnya Dunia Nyata Masih Perang Ternyata Muter Dan Tidak Jauh Jauh Ya Situ Itu Saja Model Saja Yang Berbeda Jadi Sejarah Itu Berulang Kalau Ada Yang Punya Pandangan Begitu Itu Namanya Punya Pendapat Waktu Itu Sirkuler Jadi Jangan Takut Kehabisan Waktu Waktunya Selalu Ada Dan Berputar Lagi Kamu Males Kok Terus Gagal Jangan Putus Asa Akhiri Kemalesan Mu Nanti Kamu Akan Jadi Sukses Jangan Khawatir Muter Tapi Kalau Kamu Males Ya Muter Lagi Kamu Ketemunya Gagal Lagi Jadi Itu Waktu Sirkuler Kalau Orang Jawa Ideologi Waktu Sirkuler Ini Nanti Misalnya Jadi Pandangan Tentang Cokro Manggilingan Cokro Manggilingan Cokro Itu Berputar Manggilingan Itu Berputar Melindas Itu Manggilingan Jadi Hidup Ini Kayak Roda Dia Berputar Kadang Di Atas Kadang Di Bawa Yang Tadi Di Atas Mungkin Besok Di Bawa Yang Tadi Di Bawa Mungkin Besok Ke Atas Lagi Itulah Hidup Kecuali Rodanya Baru Macet Kalau Macet Atau Sengaja Dibikin Macet Sehingga Yang Di Atas Terus Yang Bawa Bawa Terus Tapi Tidak Mungkin Begitu Tunggulah Saatnya Cokro Manggilingan Tidak Ada Orang Jaya Terus Terusan Tidak Ada Orang Jatuh Terus Terusan Jadi Itu Di Jawa Makanya Kuasailah Cokro Manggilingan Ini Kalau Di Jawa Kuncinya Apa Triwikromo Triwikromo Itu Menguasai Tiga Dunia Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Kalau Tiga Dunia Ini Kamu Kuasai Maka Kamu Bisa Menaklukkan Cokro Manggilingan Tadi Naik Turunnya Hidupmu Tidak Lagi Berpengaruh Padamu Kalau Pas Di Bawah Kamu Juga Tidak Akan Merasa Kesakitan Kalau Pas Di Atas Kamu Tidak Bahkan Lupa Diri Itu Ideologi Waktu Sirkuler Ternyata Waktu Juga Berputar Tergantung Kamu Menjelaskannya Gimana Yang Benar Yang Mana Linier Apa Sirkuler Kamu Butuhnya Yang Mana Hidup Itu Kan Begitu Kalau Kamu Butuh Pengen Efektif Segera Menemukan Kesuksesan Mungkin Kamu Butuh Ideologi Waktu Yang Linier Harus Efektif Serius Karena Waktunya Bisa Habis Tapi Kalau Kamu Mungkin Sedang Ingin Menikmati Hidup Sedang Ingin Santai Sedang Ingin Bersyukur Nikmatilah Alur Waktu Yang Sirkuler Banyak Pandangan Sirkuler Ini Ditemukan Dalam Falsafah Timur Pandangan Pandangan Timur Jadi Lebih Cocok Sama Mental Timur Mungkin Kita Lebih Srek Sama Yang Sirkuler Tapi Kita Tetap Harus Punya Senjata Yang Linier Tadi Karena Kalau Tidak Begitu Mungkin Kita Santai Santai Terus Begitu Waktunya Sumpek Harusnya Bangkit Alah Biasa Hidup Itu Kadang Di Bawah Kadang Di Atas Kamu Tidak Berjuang Berjuang Kamu Nanti Jadi Jumat Jangan Kemurungsung Maju Terus Tidak Apa-apa Sekali-sekali Gagal Tidak Apa-apa Balik Lagi Ditunggu Saja Selalu Ada Kesempatan Kan Ada Yang Bilang Kesempatan Tidak Datang Dua Kali Itu Teori Waktu Linier Iya Iya Kalau Waktu Sirkuler Enggak Kamu Tidak Lolos CPNS Tidak Apa-apa Besok Ada Tes Lagi Iya Kan Lih Itu kan Muter Lagi Nanti Ada Tes Lagi Kamu Diuji Lagi Tidak Lolos Lagi Ada Muter Lagi Itu Sirkuler Jadi Pokoknya Pastikan Saja Rodanya Tetap Berputar Kalau Rodanya Majat Nasib Tidak Jadi Di Atas Di Bawah Jadi Enggak Jangan Takut Kesempatan Itu Datang Bolak Balik Jangan Mau Dibilangi Kesempatan Enggak Datang Dua Kali Anda Pasti Nanti Ada Kesempatan Lagi Jangan Khawatir Mungkin Bukan Kesempatan Yang Ini Tapi Kesempatan Yang Lain Pasti Ada Kemarin Waktu Yang Kita Ngomong Harapan Kan Jangan Putus Harapan Enggak Apa-apa Satu Menolak Enggak Apa-apa Masih Puluhan Menunggu Puluhan Tahun Lagi Maksudnya Oke Jadi Itu Teori Kedua Nah Ada Teori Juga Bagus Dari Agustinus Tadi Karena Saya Singgung Ada Masa Lalu Masa Kini Masa Depan Kita Banyak Menganalisis Apapun Dengan Teori Tiga Ini Kan Waktu Itu Ada Tiga Fase Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Nah Agustinus Ini Termasuk Filosof Skolastik Punya Teori Bahwa Sebenarnya Enggak Ada Masa Lalu Enggak Ada Masa Depan Waktu Itu Yang Ada Hanya Masa Kini Lu Kan Ada Masa Lalu Kemarin Kita Ngalami Lu Yang Kemarin Itu Masa Kininya Yang Kemarin Ketika Hari Hari Ini Lu Ya Kan Ketika Hari Ini Dia Bukan Bukan Masa Lagi Itu Dia Masa Lalu Versi Masa Kini Kenapa Hari Ini Dia Cuma Jadi Kenangan Jadi Memori Dia Sudah Tidak Ada Yang Ada Itu Hanya Masa Kini Masa Depan Juga Gitu Masa Depan Itu Cuma Analisismu Hitung Hitungan Prediksimu Besok Ada Apa Tapi Dia Sebenarnya Tidak Ada Jadi Masa Lalu Itu Tidak Ada Masa Depan Itu Tidak Ada Yang Ada Hanya Masa Kini Masa Lalu Itu Tampil Di Masa Kini Tidak Sebagai Dirinya Sendiri Tapi Sebagai Kenangan Sebagai Ingatan Masa Kini Terhadap Masa Lalu Masa Depan Juga Begitu Dia Tampil Hari Ini Tidak Sebagai Dirinya Tapi Hanya Sebagai Prediksi Hanya Sebagai Perkiraan Maka Yang Ada Hanya Masa Kini Jadi Kamu Yang Galau Karena Masa Lalu Itu Sebenarnya Kamu Galau Oleh Sesuatu Yang Tidak Ada Sudah Ilang Termasuk Kamu Yang Galau Tentang Masa Depan Besok Saya Mau Jadi Apa Itu Kamu Sumpek Sedih Tentang Sesuatu Yang Tidak Ada Tidak Mesti Begitu Kok Kamu Pak Saya Besok Jadi Apa Rasanya Saya Suram Masa Depan Saya Suram Itu Besok Dan Itu Tidak Mesti Suram Kok Kamu Sudah Sedih Sekarang Gitu Gitu Weng Itu Masih Besok Indonesia Kira Sekian Ribu Tahun Lagi Akan Hancur Lo Ya Kan Masih Besok Kok Kamu Sumpek Sekarang Buk Buk Sudah Yang Besok Urusan Besok Yang Kemarin Sudah Lewat Hidup Kita Di Masa Kini Tengah Maunya Agustinus Nikmati Saja Yang Sekarang Sama Saja Sekarang Sesaat Lagi Akan Jadi Masa Lalu Lalu Itu Kan Tidak Ada Rumus Tadi Pembukaan Ngaji Jam Delapan Seperempat Sudah Jadi Masa Lalu Sudah Tadi Jadi Kalau Kamu Galau Sudah Lewat Ceritanya Sudah Beres Kan Tadi Dibilangin Perjalanan Waktu Itu Tidak Mungkin Jadi Makanya Ada Pepatah Penyesalan Sesal Kemudian Itu Tiada Berguna Kenapa Tidak Berguna Sudah Lewat Peristiwanya Oke Kan Itu Kayak Ada Cerita Sufi Satu Ketika Ada Seseorang Yang Berkunjung Ke rumah Seorang Sufi Yang Kaya Raya Orang Ini Minta Pelajaran Pada Sufi Ini Saya Dikasih Nasehat Wah Saya Kalau Nasehat Tidak Bakat Sudahlah Saya Nginep Sini Saja Nah Waktu Nginep Itu Dia Dikasih Tempat Tidur Yang Menggantung Di Tengah Ruangan Di Atasnya Banyak Tombak Tombak Yang Goyang Goyang Tadi Mungkin Sewaktu Waktu Bisa Jatuh Di Bawah Banyak Ular Jadi Semalam Dia Tidur Ke Atas Ada Tombak Ke Bawah Banyak Ular Begitu Pagi Pagi Keluar Kok Sampian Kok Lesu Tidur Tadi Malam Dimana Bisa Tidur Di Atas Ada Tombak Di Bawah Ada Ular Lo Padahal Itu Kasurnya Kasur Terbaik Lumpuk Sekali Wah Saya Tidak Bisa Menikmati Lo Salah Mudewe Kok Tidak Menikmati Lo Saya Takut Nanti Tombaknya Jatuh Ular Yang Di Bawah Matuk Ke Atas Kan Buktinya Sampai Pagi Kan Tidak Jatuh Ya Kan Ularnya Juga Tidak Naik Ke Atas Berarti Yang Membuat Mu Tidak Bisa Tidur Pikiran Mu Sendiri Nanti Kalau Jatuh Kan Maling Terasa Kan Ya Kalau Jatuh Baru Dibahas Kamu Belum Jatuh Sudah Mikir Jatuh Akhirnya Hidupmu Tidak Tenang Oke Itu Pelajaran Ini Tadi Kan Jadi Kiasan Tentang Fokus Lah Pada Masa Kini Oke Itu Pelajaran Dari Agustinus Makanya Nanti Agustinus Ngajari Lagi Terus Gimana Cara Ngukur Waktu Nah Ini Juga Unik Dari Agustinus Agustinus Kalau Kita Kan Kayak Plato Sama Aristoteles Debatnya Tadi Kalau Kita Waktu Itu Karena Gerakan Benda-benda Gerakan Bintang-bintang Gerakan Matahari Katanya Agustinus Salah Buktinya Apa Agustinus Ngasih Ilustrasi Joshua Joshua Itu Kalau Di Islam Nabi Yusha Yusha Bin Nun Yusha Bin Nun Itu Yang Melanjutkan Nabi Musa Jadi Nabi Musa Itu Meninggal Sebelum Bani Israel Masuk Ke Tanah Yang Dijanjikan Itu Nanti Yang Melanjutkan Perjuangannya Nabi Musa Beliau Yusha Bin Nun Yang Di Teman-teman Tradisi Kristiani Disebut Joshua Nanti Ada Kitabnya Khusus Kitab Joshua Nah Yusha Bin Nun Ini Nanti Yang Bisa Menaklukkan Kanan Kanan Itu Daerah Palestina Libanon Yordania Yang Sekarang Satu Ketika Yusha Bin Nun Ini Mau Perang Menaklukkan Satu Daerah Cuma Mungkin Tempat Yang Mau Ditaklukkan Agak Jauh Dia Jalan Sampai Ketempat Untuk Perang Itu Sudah Sore Mungkin Itu Hari Jumat Karena Kalau Hari Sabtu Kan Tidak Boleh Ngapain Ya Kayak Dikita Hari Jumat Nah Mungkin Sampai Sana Jumat Sore Wah Ini Gawat Pasukan Sedang Semangat Mau Perang Ini Kalau Ditunda Besok Bisa Kalah Ini Akhirnya Yusha Bin Nun Madab Ke Matahari Dipentelengi Mataharinya Eh Saya Mengemban Tugas Dari Allah Engkau Juga Ngemban Tugas Dari Allah Terus Berdoa Sama Allah Tolong Mataharinya Suruh Berhenti Sebentar Ya Kita Menaklukkan Daerah Ini Tapi Mataharinya Jangan Tenggelam Kalau Jaman Dulu Kalau Matahari Tenggelam Itu Kan Tidak Boleh Perang Sekarang Kan Kebalikannya Mau Perang Nunggu Matahari Tenggelam Oke Nah Mataharinya Berhenti Tapi Terus Bisa Menaklukkan Dan Menang Terus Mataharinya Jalan Lagi Kalau Di Ceritanya Wayang Kanada Itu kan Waktu Arjuna Bersumpah Mau Membunuh Jayadrata Jayadrata Ini yang Bunuh Anaknya Arjuna Namanya Abhimanyu Jadi Dia Bersumpah Pokoknya Besok Kalau Sampai Matahari Terbenam Saya Tidak Bisa Bunuh Jayadrata Aku Yang Bunuh Diri Itu kan Arjuna Krishna Sumpah Bikin Sumpah Yang Marahi Sumpah Dan Jayadrata Tahu Sumpahnya Arjuna Terus Dia Sembunyi Pokoknya Hari Itu Dia Tidak Kemana Mana Dilindungi Disembunyikan Biar Tidak Keluar Pokoknya Tidak Usah Perang Lumayan Arjuna Nanti Bunuh Diri Sudah Sore Mataharinya Mau Turun Sama Kasusnya Cuma Kalau Krishna Mataharinya Tidak Disuruh Berhenti Cuma Ditutupi Senjatanya Cakra Begitu Mataharinya Ditutupi Orang Teriak Wah Sudah Sore Ini Semua Ngumpul Pengen Lihat Gimana Arjuna Bunuh Diri Termasuk Jayadrata Dia Juga Pengen Lihat Arjuna Yang Bunuh Diri Begitu Jayadrata Keluar Senjatanya Diambil Masih Siang Terus Kelihatan Nah Itu Dia Jayadrata Cerita Newayang Begitu Nah Ini Dipakai oleh Agustinus Mataharinya Berhenti Harusnya Kalau Waktu itu Karena Gerak Begitu Matahari Berhenti Waktunya Kan Berhenti Tapi Ternyata Kan Tidak Kita Bisa Tanya Berapa Lama Matahari Berhenti Loh Itu Juga Waktu Matahari Berhenti Dua Jam Loh Itu Kan Sudah Waktu Juga Mataharinya Tidak Muter Tapi Waktunya Tetap Ada Berarti Waktu Itu Mungkin Bukan Pergerakan Benda Benda Sudah Setahun Mataharinya Tidak Muter Muter Misalnya Loh Tahun Itu Kan Waktu Padahal Menurutmu Kan Waktu Itu Karena Matahari Berputar Sampai Di Orbitnya Atau Bumi Mengelilingi Matahari Nanti 365 Hari Kita Sebut Setahun Tapi Mungkin Buminya Mandek Atau Mataharinya Mandek Tetap Kan Kita Tanya Berapa Lama Bumi Tidak Berputar Loh Harusnya Kalau Bumi Tidak Berputar Kamu Tidak Bisa Tanya Berapa Lama Karena Berapa Lama Itu Kan Jawabannya Waktu Kalau Bumi Tidak Berputar Harusnya Tidak Ada Waktu Tidak Bisa Dihitung Tapi Tetap Bisa Kenapa Berarti Kuncinya Tidak Di Gerakan Benda Benda Katanya Agustinus Kuncinya Dimana Kalau Katanya Agustinus Kuncinya Di Mental Manusialah Yang Mengklasifikasi Waktu Manusia Yang Memahami Waktu Mengingat Masa Lalu Menikmati Masa Kini Membayangkan Masa Depan Ada Masa Lalu Masa Kini Masa Depan Itu Hadirnya Dimana Dalam Diri Kita Jadi Ukuran Waktu Itu Manusia Sebenarnya Bukan Benda Benda Atau Gerak Alam Itu Istihahnya Agustinus Jadi Kalau ada Yang Tanya Apa Ukurannya Waktu Manusia Itu kan Uniknya Filsafat Kalau Jawab Persoalan Padahal Selama Ini Teori Kita Ya Waktu Itu kan Sifatnya Objektif Kayak Newton Tadi Tapi Katanya Agustinus Ya Tidak Ukurannya Waktu Itu Mentalnya Manusia Diri Kita Nah Itu Pandangannya Agustinus Terus Dilanjutkan Teori Itu Oleh Agustinus Ada Waktu Objektif Ada Waktu Subjektif Waktu Objektif Itu Yang Di kalender Kalender Arlogimu Itu kan Waktu Objektif Waktu Subjektif Itu Waktu Yang Kamu Rasakan Waktu Yang Kamu Serap Untuk Dirimu Sendiri Ngaji Ini Bagi Yang Tidak Ngantuk Mungkin Waktunya Biasa Saja Tapi Bagi Yang Ngantuk Rasanya Kok Luwama Ya Kamu Sudah Teklak Tekluk Bangun Lagi Belum Selesai Sudah Ngantuk Bangun Lagi Belum Selesai Juga Kok Sui Sementara Yang Tidak Ngantuk Biasa Saja Kamu Yang Ujian Tidak Bisa Jawab Rasanya Waktunya Kok Cepet Sekali Sementara Yang Bisa Jawab Waktunya Cukup Cukup Saja Itu Waktu Subjektif Macet Di Jalan Itu Rasanya Waktunya Lama Sekali Tapi Ditraktir Teman Rasanya Waktunya Cepet Itu Namanya Waktu Subjektif Jadi Waktu Itu Ada Objektif Ada Subjektif Maka Kalau Ada Teman Muta Lama Nggak Acaranya Lo Itu Subjektif Apa Objektif Ya Kalau Objektif Ya Biasa Baling Satu Jam Tapi Kalau Subjektif Mungkin Lama Karena Ngaji Filsafat Itu Membosankan Jadi Soe Rasanya Itu Namanya Subjektif Jadi Waktu Itu Katanya Agustinus Ada Objektif Ada Subjektif Ya Kapan-kapan Bikin Undangan Kan Biasanya Ada Itu Waktu Tulisan Subjektif Jadi Dinikmati Sendiri-sendiri Maksudnya Kalau Pas Pacarmu Datang Itu Rasanya Cepet Kalau Pacarmu Gak Datang Rasanya Lama Membosankan Waktu Subjektif Itu Berarti Jadi Itu Pandangannya Agustinus Nanti Banyak Jadi Dasar Analisis Tentang Waktu Disitu Saya Kasih Contoh Misalnya Ashabulu Kavi Ashabulu Kavi Yang Tiga Setengah Abad Tidur Dalam Gua Itu Kan Waktu Objektif Yang Tiga Setengah Abad Tapi Subjektif Mungkin Bagi Yang Ngalami Ashabulu Kavinya Kayak Tidur Semalam Jadi Bayangkan Kalian Tertidur Tiga Ratus Lima Tahun Kalau Ini Dua Ibu Mungkin Kalian Tidur Mulai Abad Ke Berapa Tujuh Belas Jadi Mulai Abad Ke Tujuh Belas Zaman Awal Awal Modern Indonesia Masih Di Jajah Belanda Begitu Kamu Bangun Sudah Kampanye Pak Jokowi Melawan Pak Prabowo Itu Kan Kamu Kaget Sudah Kampanye Padahal Kemarin Masih Di Jajah Belanda Makanya Kalau Kamu Sumpuk Sumpuk Tidur Kayak Ashab Al-Kahfi Bangun Bangun Sudah Indonesia Jaya Jangan-jangan Indonesia Tidak Ada Besok Itu Ashab Al-Kahfi Itu Bedanya Waktu Objektif Sama Waktu Subjektif Kalau Ibnu Arobi Pakai Istilah Al-Waket Atau Bi Al-Waktu Waktu Al-Ami Al-Waket Faukot Tabi'i Isra Mi'rod Nabi Muhammad Itu kan ada Waktu Objektif Sama Waktu Subjektif Nabi Yang Mungkin Merasakan Perjalanannya Perjalanan Jauh Perjalanan Berjam Jam Perjalanan Tapi Objektifnya Cuma Sangat Sebentar Atau Kayak Ilustrasi Waktu Dunia Dengan Waktu Di Surga Itu kan Ada Objektif Sama Subjektif Di Akhirat Itu Di Dunia Berapa Puluh Tahun Sama Kayak Di Akhirat Sekian Hari Misalnya Itu Mungkin Logika Waktu Subjektif Sama Waktu Objektif Oke Nanti Ini Sebenarnya Nanti Melahirkan Banyak Sekali Teori Tapi Paling Tidak Kita Sudah Tahu Dasarnya Penjelasannya Pakai Waktu Objektif Dan Waktu Subjektif Khutbah Misalnya Kalian Yang Selah Ada Acara Misalnya Khutbah Jumat Ini Kuliah Jam Satu Khutip Asik Sekali Ceramah Tidak Selesai Selesai Itu Kamu Gelisah Dengar Khutbah Tapi Bagi Khutip Ini Mungkin Bagi Dia Ini Materi Penting Ini Ini Waktunya Terlalu Singkat Bagi Khutip Terlalu Singkat Tapi Bagi Jamaah Terlalu Panjang Itu Dua Duanya Subjektif Kalau Objektif Bisa Diukur Setengah Jam 45 Menit Bisa Begitu Kalau Kalian Ngalami Gitu Sebenarnya Di Interupsi Dulu Saya Punya Teman Khutbah Jum'at Itu Di Interupsi Jadi Khutip Lagi Asik Asik Dia Angkat Tangan Interupsi Khutip Khutip Kewaget Itu Mesti Kan Dia Lagi Asik Asik Khutbah Malah Di Interupsi Karena Mungkin Dia Keliatannya Mau Keburu Kuliah Karena Khutipnya Asik Membaca Khutbahnya Tidak Lihat Sudah Jam Satu Kurang Seperempat Itu Keliatannya Aneh Tapi Pahalanya Besar Dia Yang Lain Tidak Berani Yang Lain Beraninya Dehem Oke Nanti Kamu Kamu Kasih Kode Arloginya Kamu Ketuk 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 Khutipnya Tidak Paham Malah Oh Ya Waktu Adalah Pedang Oke Malah Nambah Materi Jadi Nah Itu Bedanya Waktu Objektif Sama Waktu Subjektif Kalau Ini Dari Heidegger Ada Waktu Eksistensial Heidegger Membahas Waktu Pakai Dua Istilah Kalau Dalam Bahasa Jerman Inner Zegit Get Dan Zedlichit Get Jadi Waktu Normal Dengan Waktu Sementara Buku Masternya Heidegger Kan Judulnya Being And Time Jadi Waktu Yang Normal Waktu Yang Kalau Diterjemah Terlek Keberadaan Dalam Waktu Ya Segala Hal Kalau Bahasanya Tadi Semua Makhluk Itu Ada Dalam Waktu Sebenarnya Ya Lengkapnya Dalam Ruang Dan Waktu Kayak Teorinya Stephen Hawking Itu Jadi Selalu Ada Jalinan Ruang Dan Waktu Yang Tidak Terpisah Segala Hal Cuma Khusus Untuk Manusia Cara Memahami Waktunya Beda Karena Bagi Das Sain Waktu Itu Bukan Sesuatu Yang Niscaya Atau Untuk Dinikmati Saja Tapi Manusia Itu Sendiri Harus Mewaktu Mewaktu Itu Mengada Dalam Waktu Exist Sesuai Waktu Jadi Exist Jadi Dirimu Tampirlah Dalam Waktu Berarti Apa Being End Time Tadi Mengadalah Dalam Ruang Dan Waktu Namanya Das Sain Lawannya Das Sain Itu Das Sain Itu Manusia Autentik Manusia Itu Autentik Kenapa Karena Dia Jadi Dirinya Sendiri Dia Punya Orientasi Hidup Sendiri Dia Punya Penghayatan Hidup Sendiri Punya Makna Hidup Sendiri Tidak Tidak Sekedar Ikut Ikutan Orang Lain Punya Referensi Boleh Tapi Semua Keputusan Putuskanlah Sendiri Suka Organisasi Mengafiliasikan Diri Dengan Organisasi Silahkan Tapi Putuskan Itu Oleh Dirimu Sendiri Bukan Karena Ikut Orang Lain Atau Apalagi Dipaksa Orang Lain Itu Namanya Exist Mengada Dalam Waktu Mewaktu Jadi Waktu Akhirnya Punya Makna Eksistensial Waktu Jadi Pendukung Dirimu Untuk Eksis Yang Hadir Ngaji Malam Ini Karena Kamu Ingin Hadir Sesuai Orientasi Hidupmu Kamu Punya Penghayatan Dan Pemaknaan Sendiri Tentang Ngaji Ini Maka Kamu Yang Hadir Jadi Eksis Tapi Yang Hadir Malam Ini Hanya Karena Ikut Temannya Tidak Enak Tidak Solidar Temanku Ngaji Kok Aku Tidak Kasian Dia Jadi Aku Ikut Saja Atau Karena Ikut Trend Wah Teman-teman Sakkos Ini Sekarang Ngaji Semua Sebenarnya Pengen Di Kamar Serialnya Belum Selesai Sinetronnya Misalnya Tapi Yang Berangkat Aku Ikut Berangkat Maka Kamu Tidak Dasain Tapi Kamu Dasman Bukan Manusia Yang Autentik Jadi Manusia Yang Palsu Dirimu Bukan Dirimu Jadi Engkau Bukan Yang Kamu Inginkan Untuk Dirimu Sendiri Itu Namanya Tidak Autentik Kamu Lahir Dan Ini Manusia Yang Malang Katanya Hedecker Kamu Lahir Tidak Meleh Nanti Sekolah TK SD Dipilihkan Orang Tuamu Agama Dipilihkan Orang Tuamu Kuliah Sampai Dimana Jangan-jangan Juga Dipilihkan Orang Tuamu Mungkin Besok Pacar Dan Jodoh Juga Dipilihkan Orang Tuamu Kamu Tidak Pernah Dewasa Tidak Pernah Memutuskan Dirimu Sendiri Kamu Tidak Pernah Exist Nanti Urusan Apa-apa Kamu Ikut Saja Temenmu Kemana Kamu Ikut Kemana Lingkungan Kemana Kamu Ikut Kemana Maka Kamu Tenggelam Dalam Waktu Kamu Tidak Exist Jadi Dirimu Nah Ini Pemaknaan Waktu Yang Eksistensial Jadi Waktu Sebagai Kendaraan Untuk Mengada Untuk Membuat Dirimu Ada Nah Ini Pandangannya Heidegger Filosof Eksistensialis Ada Juga Biasanya Di tengah Masyarakat Ini Waktu Sebagai Makna Dan Imajinasi Contohnya Banyak Jadi Waktu Itu Tidak Sekedar Dirasakan Secara Subyek Objektif Atau Dilihat Keberadaannya Yang Objektif Tapi Juga Dimaknai Sesuai Kepentingan Keinginan Ideologi Perspektif Manusianya Kalau Waktu Yang Objektif Itu Satu Waktu Yang Subjektif Juga Satu Sesuai Yang Kamu Hayati Masing-masing Tapi Ada Level Yang Berbeda Yaitu Waktu Yang Sifatnya Maknawi Dan Imajinasi Kalau Ini Biasanya Sifatnya Kesepakatan Matahari Atau Bumi Mengitari Matahari Itu Objektif Tapi Terus Dipecah Jadi Namanya Kalender Itu Sifatnya Maknawi Makanya Kalender Ada Banyak Kamu Tidak Bisa Tanya Kalender Yang Paling Cocok Pas Itu Kalender Apa Ya Macem-macem Ada Hijriah Ada Masehi Ada Jawa Ada Abokeh Asopon Kamu Lihat Kalender Itu Saya Tidak Yakin Kalian Yang Mahasiswa Setiap Kata Yang Di kalender Itu Kamu Paham Sistem Penanggalan Itu Jadi Lu Masing-masing Ada Nalar Falak Sendiri Sendiri Itu Contoh Bahwa Ini Nalar Maknawi Nalar Imajinasi Memahami Waktu Sesuai Latar Belakang Keilmuan Latar Belakang Pandangan Hidup Manusia Kemudian Juga Misalnya Makna Itu Ada Primitif Kuno Modern Ini Kan Manusia Yang Bikin Waktu Termasuk Masa Lalu Masa Gini Masa Depan Itu Juga Manusia Kalian Itu Mungkin Ada Bagian Bagian Primitif Ada Bagian Bagian Modern Ada Bagian Bagian Kunonya Itu Pasti Tapi Dari Mana Itu Datang Manusia Yang Bikin Itu Makna W Matahari Bumi Mengelilingi Matahari Pasti Tapi Perberapa Membaginya Seperti Apa Seminggu Itu Enaknya Dibagi Tujuh Atau Lima Kayak Jawa Itu Atau Mungkin Bisa Lebih Wong Itu Kesepakatan Rumusnya Yang Bikin Manusia Ini Hubungannya Dengan Makna Dan Imajinasi Dasarnya Bulan Apa Matahari Itu Kan Nanti Beda Atau Mungkin Kamu Mau Pak Saya Pengen Bikin Kalender Sendiri Silahkan Mungkin Dasarnya Apa Misalnya Dasarnya Mood Jadi Kalau Mood Enak Gimana Mood Gak Enak Gimana Misalnya Itu Imajinasi Jadi Manusia Dengan Imajinasinya Menangkap Waktu Tidak Dalam Detik Menit Jam Hari Tapi Bentuknya Kalender Masehi Jawa Cina Hijriah Termasuk Nanti Melahirkan Mitos Ada Mitos Hari Aktif Hari Libur Itu kan Mitos I hate Monday Misalnya Aku Benci Hari Senin Gantin Aja Jangan Senin Nama Itu kan Kesepakatan Jadi Itu Mitos Ada Mitos Weekend Sama Weekday Wah Weekend Mau Kemana Itu kan Bikin Minder Yang Tidak Punya Pacar Sekarang Jangan Minder Kenapa Itu Mitos Kok Bikinan Weekend Itu kan Waktunya Istirahat Pak Dari Kerja Tidak Orang Yang Butuh Banyak Istirahat Dari Kerja Itu Sebenarnya Orang Yang Tidak Menikmati Kerjanya Iya Kan Iya Kalau Saidina Ali Bilang Kerjaku Itu Rekreasi Atau Rekreasi Itu Rekreasiku Itu Kerja Kenapa Bisa Menikmati Pekerjaannya Kalau 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 Katanya Mark Yuse Weekend Logika Weekend Itu Dimana Orang Pengen Bebas Dan Istirahat Itu Hasilnya One Dimensional Man Hasilnya Masyarakat Kapitalis Ketika Orang Dipaksa Kerja Tanpa Passion Targetnya Apa Cari Uang Demi Apa Kebutuhan Kapital Jadi Dia Tidak Menikmati Padahal Kerja Itu Kan Harusnya Eksistensial Dengan Kerja Kamu Merasa Ada Kamu Merasa Dibutuhkan Kamu Jadi Manusia Karena Kamu Menghasilkan Sesuatu Tapi Di Masyarakat Kapital Kamu Tidak Menikmati Pekerjaan Karena Pekerjaan Itu Kadang-kadang Tidak Berhubungan Sama Eksistensimu Targetnya Cuma Cari Uang Akhirnya Kamu Tersiksa Saat Bekerja Kompensasinya Apa Kamu Seweneng Cuti Seweneng Hari Libur Seweneng Itu Logika With End Kan Munculnya Disitu Kuliah Misalnya Yang bukan Passion Bukan Bidang Kamu Tidak Menikmati Disitu Itu kan Siksaan Luar biasa Kalau Libur Kamu Bahagia Setengah Mati Kalau Tidak Libur Kamu Meliburkan Diri Jadi Itu Harus Dicek Lagi Jangan Jangan Memang Bukan Passion Bukan Wilayah Yang Kamu Sukai Harusnya Kerja Itu Melahirkan Passion Melahirkan Percaya Diri Identitas Diri Nah Ada Banyak Mitos Mitos Termasuk Ada Mitos Mitos Hari Keberuntungan Atau Waktu Sial Ada Kayak Kayak Gini Mitos Itu Saya Tidak Ngomong Salah Tapi Itu Manusia Yang Memaknai Jadi Waktu Yang Apa Sial Waktu Yang Kurang Baik Waktu Yang Baik Itu Itung Hitungannya Manusia Bisa Ya Bisa Tidak Cuma Itu Sumbernya Manusia Meskipun Kamu Anti Misalnya Pak Saya Anti Tanggal 13 13 Pak Kamu Anti Pun Tetap Nanti Kamu Melewati Tanggal 13 Tidak Mungkin Kamu Tidak Kenapa 13 Ini Objektif Kayak Kamar Hotel Tidak Ada Kamar Yang Nomor 13 Akhirnya Yang Harusnya Kamar Nomor 13 Diganti Nomor 14 Misalnya Ada Setannya Yang Bikin Sial Kok Setannya Bisa Ditipu Yang Harusnya 13 Diganti 14 Itu Lo Misalnya Oh ini kan Harusnya 13 Tapi 14 Apa Ya Begitu Itu Yang Masalah Itu Angka 13 Apa Urutan Ke 13 Itu Itu Makna Dari Manusia Ada Yang Umur 13 Tidak Disini Jangan Jangan Kamu Memaknai Wah Umur 13 Itu Umur Sial Misalnya Jangan Takut Makna Dari Manusia Imajinasi Ideologi Mitologi Yang Membuat Manusia Tinggal Diatur Saja Oke Jadi Ini Tadi Ada Macem-macem Linier Sirkuler Imajinatif Tentang Waktu Nah Kalau ini Einstein Saya Sebenarnya Pengen Banyak Ngomong Kuantum Relativitas Tapi Kok Membayangkan Kalian Kata Agak Berat Saya Bawakan Anekdotnya Saja Jadi Einstein Ini Sering Ditanya Orang Yang Gak Terlalu Paham Tentang Teori Relativitas Dijelaskan Sampai Endaki-endaki Juga Orangnya Gak Paham Akhirnya Einstein Jengkel Kalau ada Orang Tanya Relativitas Itu Apa Dijawab Gampang-gampang Gini Katanya Einstein Letakkan Tanganmu Di atas Kompor Panas Selama Satu Menit Maka Rasanya Seperti Satu Jam Lalu Duduklah Dengan Gadis Cantik Selama Satu Jam Maka Rasanya Seperti Satu Menit Itulah Relativitas Itu Penjelasan Jengkelnya Einstein Ini Saya Bawa Yang Ini 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 Saya Jelaskan Relativitas Yang Asli Ada Relativitas Umum Relativitas Khusus Macem-macem Nanti Kamu Puyang Yang Versi Fisikanya Ada Lebih Dasar Lagi Stephen Hawking Yang Menggabungkan Teori Relativitas Teori Ruang Waktu Yang Yang Lalu Sampai Sampai Ke Mata Kita Sebenarnya Bintangnya Sudah Tidak Ada Jadi Yang Sampai Di Kita Sebenarnya Masa Lalu Jadi Sesuatu Yang Berasal Dari Masa Lalu Tampilnya Sekarang Itu Teorinya Jelimet Kita Tafsirkan Versi Ngaji Filsafat Itu Mungkin Peringatan Dari Allah Bahwa Ayatnya Hawking Tadi Mengingatkan Kita Bahwa Apa Yang Kita Jalani Hari Ini Itu Pantulan Dari Apa Yang Kita Perbuat Di Masa Lalu Jadi Apa Yang Kita Kerjakan Hari Ini Akan Tampak Di Masa Depan Itu Kayak Bintang Bintang Jauh Sudah Tidak Ada Tapi Masih Kelihatan Maka Jangan Meremehkan Yang Kamu Lakukan Sekarang Efeknya Tidak Cuma Sekarang Tapi Jauh Sampai Kedepan Itu Memaknai Sejarah Spiritual Bahwa Bintang Bintang Itu Sampai Ke Mata Kita Itu Dalam Posisi Dia Sudah Tidak Ada Itu Cahayanya Jutaan Tahun Yang Lalu Nampai Di Kita Sekarang Itu Analoginya Bisa Macem-macem Tapi Secara Spiritual Maknanya Itu Bercahayalah Seterang-terangnya Sekarang Tidak Usah Khuatir Meskipun Kamu Tidak Ada Nanti Cahayamu Dinikmati Orang-orang Setelah Oke Teori 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 Aslinya Gimana Tidak Usah Saya Jelaskan Nanti Geometrinya Agak Jelimet Itu Teori Tentang Segitiga Kerucut Masa Lalu Dan Masa Depan Oke Masih Ada Waktu Kita Masuk Ke Agama Sebentar Kita Masuk Ke Islam Ada Quote Yang Sangat Terkenal Dari Imam Shafi'i Kalian Mesti Sudah Apal Kecuali Yang Belum Jadi Al-Waktu Kasayif Inlam Takta'uhu Quote Aga Waktu Ibarat Pedang Kalau Engkau Tidak Memotongnya Atau Menggunakannya Untuk Memotong Maka Ia Akan Memotong Mu Jadi Kayak Tadi Waktu Itu Bisa Jadi Senjatamu Untuk Bangkit Menaklukkan Dunia Atau Justru Akan Menggilasmu Kayak Kronos Tadi Dia Bisa Melahirkan Tapi Dia Bisa Menelan Memakan Sebenarnya Itu Masih Setengah Kalimat Selanjutnya Wanaf Syukah In Lam Tush Hil Habil Hakki Syaholat Gabil Batil Jadi Ini Kayak Isinya Bagaimana Biar Kamu Tidak Terpotong Oleh Waktu Perhatikan Nafsumu Nafsumu Itu Kalau Dia Tidak Sibuk Nafsu Artikan Saja Jiwamu Kalau Dia Tidak Sibuk Dengan Kebenaran Maka Dia Akan Menyibuk Dengan Kebetulan Itu Kalau Maknanya Dikabung Maka Apa Biar Waktu Tidak Memotong Mu Biar Waktu Tidak Jadi Sumber Kecelakaan Mu Sibuk Dengan Kebenaran Itu Mungkin Sindiran Kita Hari Indonesia Hari Ini Sibuk Dengan Hoax Hoax Itu Kebohongan Berarti Jiwa Kita Hari Ini Sibuk Dengan Kebohongan Hati Hati Karena Kesibukan Dengan Kebohongan Bisa Membuat Terpotong Oleh Waktu Maksudnya Apa Waktumu Terbuang Sia-sia Tidak Produktif Kita Tidak Menghasilkan Apa-apa Selain Musuh Gegeran Dan Kerusahaan Itu Nasihat Panjang Dari Imam Shafi'i Cuma Ini Terkenal Karena Dikutip Oleh Ibnu Qayyim Di Al-Jawabul Khafi Oke Jadi Itu Nasihatnya Imam Shafi'i Kalau Dalam Islam Ngomong Tentang Waktu Itu Ada Beberapa Istilah Dalam Al-Quran Juga Ada Beberapa Istilah Yang Pertama Ajal Yang Kedua Dahar Yang Ketiga Wakt Yang Terakhir Asar Ajal Itu Batas Akhir Kalau Sudah Sampai Ajalnya Tidak Bisa Dimajukan Atau Dimundurkan Jadi Batas Akhir Misalnya Kalau di Kampus Batas Akhir Ujian Itu Berarti Ajalnya Ujian Itu Tanggal Sekian Ya Memang Maksudnya Itu Jadi Batas Akhir Umur Kita Batasnya Dimana Jadi Ajal Fokusnya Pada Batas Akhir Banyak Ayat Yang Isinya Ajal Maksudnya Mengingatkan Bahwa Segala Sesuatu Termasuk Manusia Ada Batas Akhirnya Kamu Sedang Sumpek Ingatlah Kesumpekan Ada Ajalnya Ada Batas Akhirnya Maka Jangan Terlalu Galau Kamu Sedang Seneng Dapat Kenikmatan Juga Jangan Lupa Diri Karena Ada Batasnya Karena Kenikmatan Itu Kalau Kamu Tidak Hati-hati Mengelola Melampaui Batasnya Bisa Jadi Kesumpekan Kesusahan Jadi Itu Pelajaran Dari Kata-kata Ajal Ingatlah Segala Sesuatu Ada Ajalnya Ada Batasnya Tidak Ada Seneng Terus-terusan Atau Sedih Terus-terusan Tidak Ada Nikmat Terus-terusan Atau Laknat Terus-terusan Ada Batas-batasnya Yang Yang kedua Dahar Dahar Ini Kalau Bahasa Ekpasnya Mungkin Durasi Durasi Itu Ngitungnya Sejak Lahir Sampai Mati Itu Durasi Misalnya HP ini Durasinya Masa Hidupnya Adalah Berapa 7 jam Kalau aktif Misalnya Kalau masih baru Itu namanya Durasi Dari 24 jam Hidupmu Aktif Itu mungkin Durasi Meleknya Ya 24 Dikurangi 8 16 jam Misalnya Kamu lebih 16 jam Mungkin kamu sudah Lemes Itu Dahar Alam Semesta Ini Ada Durasinya Kalau Ajal Itu Yang Dilihat Batas Akhirnya Kalau Dahar Ini Dilihat Durasinya Awal Sampai Akhirnya Jadi Dahar Ini Mengingatkan Bahwa Segala Sesuatu Itu Selalu Ada Awalnya Dan Ada Akhirnya Kecuali Allah Allah Itu Tidak Berawal Tidak Berakhir Tapi Semua Makhluk Ada Awalnya Ada Akhirnya Namanya Durasi Kesenangan Mu Ada Awalnya Tapi Nanti Pasti Juga Ada Akhirnya Akhir Dari Sesuatu Awal Dari Yang Lain Itu Pakai Istilah Dahar Ada Lagi Istilah Waktu Kalau Waktu Ini Biasanya Ngomong Apa Peluang Ngomong Tentang Kesempatan Itu Biasanya Pakai Istilah Waktu Inna Solata Kanat Alal Muminina Kitab Mau Kuta Jadi Solat Itu Ada Waktunya Kitab Diwajibkan Berwaktu Mau Kuta Ada Waktu Waktunya Ada Kesempatannya Ada Tuhur Asar Magrib Ini Kan Waktu Waktu Solat Istilahnya Waktu Karena Begitu Lewat Kita Kehilangan Kesempatan Makanya Misalnya Subuh Subuh Itu Dari Munculnya Fajar Sampai Menjelang Munculnya Matahari Itu Subuh Begitu Jam Tujuh Kamu Solat Subuh Kamu Kehilangan Waktu Jadi Ada Waktunya Jadi Kuliah Itu Waktunya Sampai Semester 14 Begitu Lewat Semester 14 Kamu Sudah Kehilangan Waktu Itu Waktu Yang Diwanti Wanti Tadi Jangan Sampai Kehilangan Waktu Al Waktu Kassoif Begitu Kamu Kehilangan Kesempatan Kamu Akan Habis Itu Waktu Ada Lagi Asar Ya Memaknainya Asar Atau Waktu Menjelang Terbenamnya Matahari Itu kan Asar Tapi Ini Ngomong Tentang Masa Kalau Ngomong Asar Ini Lebih Banyak Ngomong Keharusan Mengisi Dengan Kebaikan Kenapa Karena Ini Sudah Detik Detik Mau Tutup Itu Asar Asar Itu kan Ketika Siang Sudah Habis Mau Ganti Malam Jadi Waktu Penting Dalam Hidup Kita Itu Asar Asar Itu Sudah Mau Maghrib Mau Maghrib Itu Berarti Mau Malam Kalau Kamu Mau Melakukan Kebaikan Segera Lakukan Karena Kalau Tidak Sebentar Lagi Malam Itu Waktu Asar Makanya Banyak Hadis Yang Menekankan Sholat Asar Termasuk Al-Quran Yang Ada Kata-kata Wasolat Dil Wusto Itu Banyak Yang Mengertikan Sholat Wusto Itu Sholat Asar Karena Ini Memang Waktu Penting Kunci Kalau Mau Tobat Segera Tobat Karena Begitu Lewat Malam Sudah Waktunya Tidur Jadi Ini Waktu Batas Itu Asar Makanya Al-Quran Mengingatkan Wal Asri Demi Waktu Demi Masa Ini Kan Surat Favorit Ya Karena Pendek Ini Surat Surat Idola Koncone Al-Ikhlas Koncone Al-Kawshar Itu kan Surat Idola Kalau ada Yang Mau Silahkan Kamu Nulis Buku Surat Surat Idola Ya Ini Diidolakan Oleh Para Makmum Ya Dan Imam Yang Tidak Banyak Apal Wal Asri Itu Kadang Kadang Kamu Yang Bulet Oke Wal Asri Innal Insana La Fih Husrin Jadi Demi Waktu Asar Ini Saya Bila Atau Kadang Kadang Demi Masa Karena Artinya Bisa Juga Demi Masa Saya Dulu Punya Guru Yang Di Kesempatan Apapun Dalil Yang Beliau Pakai Adalah Wal Asri Le Mbok Jangan Males Kanada Ayatnya Wal Asri Mbok Kalau Kerja Itu Yang Bener Wal Asri Mbok Jangan Suka Jalan-Jalan Keluar Yang Tidak Ada Gunanya Wal Asri Apa Enaknya Punya Pacar Kemana Jalan Berdua Tidak Ada Untungnya Wal Asri Kamu Menasehati Apapun Bisa Pakai Dalil Asri Ini Eman Waktumu Kan Gitu Buk Kamu Nang Tobat Bukan Ayat Tobat Yang Diajukan Tapi Wal Asri Kalau Kamu Tidak Segera Tobat Waktunya Wal Asri Jadi Ini Artinya Multifungsikan Alhamdulillah Kamu Sekarang Punya Ayat Untuk Segala Momen Jadi Wal Asri Inal Insana La Fih Husrin Setiap Manusia Pasti Rugi Kecuali Orang Yang Punya Karakter Beriman Beramal Soleh Saling Menasehati Isilah Waktumu Dengan Tiga Ini Maka Kamu Tidak Akan Ditelan Oleh Waktu Ingat Ingatlah Kamu Harus Beriman Beriman Itu Maksudnya Apa Sadarilah Kamu Terbatas Tidak Berdaya Tidak Wajib Ada Punya Banyak Kelemahan Maka Kalau Kamu Tidak Beriman Hanya Mengandalkan Dirimu Sendiri Kamu Akan Rugi Karena Dirimu Sangat Lemah Dan Terbatas Yang Kedua Beramalah Soleh Lakukan Kebaikan Sekecil Apapun Sesedikit Apapun Yang Kamu Tahu Kalau Tidak Kamu Akan Rugi Selanjutnya Salik Menasehati Tentang Kebenaran Dengan Kesabaran Kuncinya Tiga Maka Kamu Akan Jadi Orang Yang Beruntung Kalau Ini Tidak Itu Jadi Kalian Wajib Apal Ini Sewaktu Waktu Disuruh Sambutan Nopo Kutbah Bisa Pakai Ayat Ini Oke Kuncinya Di Situ Oke Saya Kasih Sebentar Dari Beberapa Sumber Cara Kita Wal Asri Manajemen Waktu Jadi Yang Pertama Ada Banyak Teori Sebenarnya Tentang Cara Mengatur Waktu Saya Ambil Beberapa Prinsip Paling Dasar Menurut Agama Yang Pertama Jelas Manfaat Lakukan Apapun Yang Jelas Manfaatnya Itu Saja Kalian Mau Melakukan Apa Saja Coba Tanya Manfaatnya Apa Kamu Ngaji Kamu Nulis Kamu Kuliah Manfaatnya Apa Mau Minum Saja Misalnya Bismillah Ada Manfaatnya Ada Biar Tidak Hau Nah Itu kan Jadi Lakukan Yang Jelas Manfaatnya Mau Posting Mau Ngobrol Mau Nongkrong Bukan Tidak Boleh Tapi Pertegas Manfaatnya Apa Termasuk Yang Mau Merokok Mau Pacaran Mau Semoga Tanyakan Dulu Asal Paling Tidak Kamu Sendiri Ngerti Manfaatnya Ini Loh Pak Loh Saya Kalau Tidak Ngerokok Pak Pusing Saya Pak Mending Saya Tidak Makan Daripada Tidak Ngerokok Karena Itu Paling Tidak Kamu Sendiri Ngerti Ada Manfaatnya Jangan Sampai Orang Lain Menganggap Tidak Ada Manfaatnya Kamu Sendiri Juga Tidak Saya Tidak Tau Kenapa Saya Ngerokok Itu Ya Jangan Jadi Kamu Harus Tau Manfaat Yang Kamu Lakukan Dalil Dalil Banyak Kayak Hadis Nikmat Tani Mahup Bunun Fihima Kasih Ruminan Nasi Asihah Wal Farah Ada Dua Nikmat Yang Banyak Sekali Orang Tertipu Disitu Yaitu Nikmat Waktu Luang Dan Kesehatan Ini Sering Diceramahkan Aktiflah Melakukan Kegiatan Karena Kebahagiaan Itu Ada Dalam Tindakan Banyak Orang Ngomong Bahwa Kalau Saya Kaya Saya Tidak Usah Ngapa Ngapain Hati Tidak Ngapa Ngapain Itu Tidak Enak Yang Enak Itu Ngapa Ngapain Ya Jadi Ngapa Ngapain Biar Enak Itu Yang Penting Ngapa Ngapain Tau Manfaatnya Terus Termasuk Juga Untuk Ada Penelitian Itu Orang Yang Sudah Tua Banyak Yang Masih Kelihatan Enerjik Sehat Itu Nyambung Dengan Aktifitasnya Masih Muda Kalau Masih Muda Aktif Segali Rajin Itu Ketika Sudah Tua Dia Tidak Bisa Diam Biasanya Dan Itu Lebih Membahagiakan Daripada Ketika Sudah Tua Kamu Diam Tidak Ngapa Ngapain Loyo Energinya Habis Kayak Baterai Sudah Tidak Bisa Dicas Lagi Maka Mulai Sekarang Kamu Harus Aktif Dibangun Mulai Sekarang Karena Urusannya Mental Saraf Dan Pikiran Kalau Tidak Jadi Habit Waktu Tua Tidak Usah Ditunggu Saya Sekarang Mumpung Masih Muda Senang Senang Besok Baru Serius Anda Kalau Tidak Jadi Habit Tidak Bisa Begitu Mau Serius Mulainya Susah Maka Lakukan Yang Manfaat Itu Saya Bawakan Dua Quotes Dari Ibn Mas'ud Dan Hasan Basri Ya Lumayan Untuk Bahanmu Kapan Kapan Kalau Disuruh Kultum Katanya Ibn Mas'ud Mas'ud Katanya Hasan Basri Di antara Tanda Allah Berpaling Dari Seseorang Hamba Allah Menjadikannya Sibuk Dalam Hal Yang Sia Sia Sebagai Tanda Allah Mencuekinya Menelantankannya Jadi Hati-hati Kok Kalau Kalian Merasa Saya Itu loh Pak Kesibuanku Kok Tidak Penting Semua Tidak Ada Gunanya Semua Jangan-jangan Allah Sedang Mencuekimu Kamu Kamu Dikasih Yang Tidak Tidak Penting Kenapa Bisa Begitu Karena Allah Sedang Berpaling Darimu Cepat-cepat Kembali Ke Allah Kalau Sangat Banyak Hal Yang Kamu Sibukkan Ternyata Hampir Semua Tidak Ada Artinya Tidak Manfaat Untuk Dirimu Untuk Masyarakat Untuk Agamamu Jangan-jangan Memang Allah Sedang Berpaling Darimu Maka Cepat-cepat Kamu Kembali Ke Allah Itu Nasihatnya Hasan Basri Prinsip Management Waktu Yang Kedua Efisien Ini Prinsipnya Orang Modern Kalau Bisa Multitasking Multitasking Ada Saya kasih Contoh Berapa Ulama Misalnya Khotib Al-Mbahdadi Ulama Hadis Khotib Bagdadi Ini Kemana-mana Kalau Jalan Bawa Buku Dan Baca Buku Tidak Ada Waktu Yang Terluang Jalan-jalan Sambil Bawa Buku Mungkin Rekreasi Sambil Bawa Buku Kalau Kita Hari Ini Bawa HP Sekarang Bawa HP Tidak Apa-apa Asal HP Isinya Yang Penting Yang Baik Mungkin Buku Juga Tidak Apa-apa Itu Niru Khotib Bagdadi Ada Juga Imam Sulem Ar-Razi Ini Ulama Shafi'iyah Satu Ketika Beliau Keluar Rumah Ada Kepentingan Tidak Lama Kemudian Kembali Sudah Beres Syekh Kepentingannya Sudah Lumayan Saya Sambil Menyelesaikan Urusan Bisa Menghatamkan Satu Jus Itu kan Multitasking Namanya Sambil Diam Santai Sambil Ngaji Satu Jus Satu Ketika Pulpen Beliau Rusak Pulpen Di Apa Ya Diperbaiki Ditandani Tapi Sambil Dandani Pulpen Rengeng-rengnya Ngaji Untungnya Dua Pulpennya Beres Dapat Pahala Itu Namanya Efisien Kalau Kalian Kan Paling Sambil Memperbaiki Sambil Nyanyi-nyanyi Sambil Itu Ya Tidak Apa-apa Multitasking Cuma Yang Satu Dapatnya Black Pink Sama Idolamu Hari ini Didi Kempot Oke Terus Ya Bahkan Ada yang Saking Memanfaatkan Waktu Menu Makanan Dan Durasi Makan Juga Dihitung Misalnya Ada Ulama Abul Wafa Bin Ukel Ini Seorang Ahli Fikir Madhab Hambali Beliau Ngitung Kalau Saya Makan Kering Tidak Ada Sayurnya Dengan Makan Yang Ada Sayurnya Lebih Cepat Kalau Saya Makan Yang Ada Sayurnya Dicerna Cepat Kemudian Ditelan Cepat Dan Longgarnya Di perut Cepat Itu Beliau Ngitung Kira-kira Selisihnya Sekitar 50 Ayat Ngitungnya Sampai Selisih Ayat Jadi Maka Saya Tak Makan Yang Ada Sayurnya Sajalah Sampai Sedetil Itu Ngitungnya Kalian Bisa Niru Itu Saya Milih Yang Ada Sayurnya Kecuali Kalau Ditraktir Yang Bahkan Ada Ini Unik Saya Tidak Tau Kalian Kayak Gini Juga Namanya Beliau Abul Barakat Ini Kakeknya Ibnu Taimiyah Itu Kalau Beliau Masuk Kamar Mandi Atau WC Nanti Saudaranya Yang Di Luar Kamar Disuruh Nungguin Depan Kamar Mandi WC Cuma Disuruh Baca Buku Keras Jadi Bila Sambil Di Kamar Mandi Sambil Dengerin Baca Buku Sambil Mandi Sambil Nambah Ilmu Ya Kayak Kalian Sekarang Kalau Ke WC Bawa HP Cuma Itu Menyusahkan Yang Ngantri Boleh Di Ikuti Tipsnya Ini Nanti Kalian Dikos Gantian Siapa Yang Ngantri Di Luar Baca Buku Keras Keras Biar Yang Di Dalam Cepat Keluar Karena Kalau Semua Ke Kamar Mandi Bawa HP Nanti Nggak Keluar Keluar Di Dalam Kamu Di Dalam Kan Nggak Baca Paling Main Game Kalau Nggak Gitu W Anan Facebook Oke Ya Untungnya Nggak Ada Jejaknya Kalau Ada Jejaknya Wah Ini Dikirim Dari WC Mungkin Kamu Malu Oke Yang Ketiga Seimbang Jadi Ya Atur Waktumu Kebutuhan Kita Banyak Yang Penting Penting Juga Banyak Maka Pinter Pinter Mengatur Hidupmu Kalau Pagi Untuk Apa Kalau Siang Untuk Apa Kalau Malam Untuk Apa Itu Ada Hadis Inna Li Robika Alaika Hakkon Wa Inna Libadhanika Alaika Hakkon Wa Inna Li Ahlika Alaika Hakkon Wa Inna Lizaujika Alaika Hakkon Fakti Kula Li Hakkin Hakkohu Sesungguhnya Untuk Tuhan Ada Hakknya Untuk Badan Ada Hakknya Untuk Keluargamu Ada Hakknya Untuk Istrimu Ada Hakknya Berikan Hakknya Sesuai Kadarnya Ya Jangan Sholat Terus Di Masjid Terus Tapi Perawatan Badan Juga Ya Badan Mu Punya Hakk Kalau Sudah Ngantuk Ya Tidur Kalau Laper Ya Makan Kalau Hau Ya Minum Keluargamu Juga Punya Hak Istrimu Anakmu Juga Punya Hak Berikan Secara Seimbang Ini Manajemen Waktu Kalau Dalam Islam Ada Tips Dari Nabi Ibrahim Dalam Sukhufnya Ibrahim Ada Kalimat Orang Yang Berakal Ini Hubungannya Sama Pencari Ilmu Hendaknya Mempunyai Empat Waktu Yang Pertama Waktu Untuk Bermunajat Kepada Allah Waktu Untuk Instropeksi Terhadap Diri Sendiri Yang Ketiga Waktu Untuk Tafakkur Merenungi Ciptaan Allah Dan Yang Terakhir Waktu Untuk Mengurusi Kebutuhan Hidupmu Jadi Kesehatan 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 Mental Dan Kesehatan Fisik Semua Diurusi Secara Seimbang Jangan Jangan Mentang Mentang Sufi Terus Dunianya Tidak Diurusi Sama Sekali Karena Ada Sahabat Yang Dimarahi Karena Di Masjid Terus Jangan Mentang Mentang Filosof 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 Mikir Terus Diajak Ngapain Ngapain Temannya Kerja Bakti Kamu Mikir Aja Tidak Begitu Rumusnya Imbang Tiga Tidanya Badannya Diurusi Mental Pikirannya Diurusi Spiritualnya Juga Diurusi Itu Manajemen Waktu Yang Ketiga Yang Keempat Proporsional Sesuai Kemampuan Itu Pasti Ukur Kekuatan Dan Istirahat Lah Khudu Minal A'mali Matutikun Ambillah Pekerjaan Pekerjaan Yang Engkau Mampu Fa Inna Allaha Layamallu Fa Inna Allaha Layamallu Hatta Tamallu Sesungguhnya Allah Itu Tidak Bosan Sampai Engkau Sendiri Yang Bosan Inna Ahab Al-A'mali Ilallahi Atwa Muha Wa In Kolla Sesungguhnya Amal Yang Paling Dicintai Allah Itu Yang Istiqomah Yang Dawam Yang Rutin Meskipun Cuma Sedikit Jadi Tidak 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 Yang Berat Semampumu Saja Tidak 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 Malam Yang Sana Bisa Senin Kemis Tidak Putus Yang Sini Malah Puasa Daud Aku Tidak Bisa Bisa Ku Cuma Mendoakan Semoga Yang Puasa Daud Yang Senin Kemis Itu Kuat Dan Sehat Misalnya Bisa Ku Cuma Itu Lu Tidak Apa Asal Apa Istiqomah Kamu Rajin Mendoakan Teman Teman Mupir Yang Senin Kemis Dan Dawud Itu Sehat Tidak Apa Apa Allah Cinta Yang Semacam Itu Kalau Mampumu Cuma Itu Tidak Apa Apa Terus Jangan Divorsir Ya kerja Ya istirahat Katanya Imam Ali Hiburlah Hati Anda Sesaat Sesaat Karena Hati Itu Jika Capek Tidak Bisa Memandang Sesuatu Dengan Baik Pikiran Kalau Capek Ya berfikirnya Tidak Jernih Hati Kalau Capek Juga Tidak Bisa Jernih Melihat Kebaikan Maka Ya sekali-sekali Piknik Jangan Kurang Piknik Ya Maksudnya Apa Menghibur Hati Ya Meskipun Kalau kita hari ini Kan terlalu Banyak Hiburan Kalau terlalu Banyak Hiburan Kalimatnya Diganti Sekali-sekali Serius Oke Nah Istirahat Bukan berarti Berhenti Tetapi Untuk Menempuh Perjalanan Yang Lebih Jauh Lagi Ini Pepatah Dari Cina Istirahat Tidak Apa-apa Tapi Istirahat Itu Bukan Berhenti Mengumpulkan Kekuatan Biar Bisa Berjalan Lebih Jauh Oke Itu Saya Tertarik Hadis Ini Sebenarnya Di Riyadu Solihin Ada Nanti Kalian Baca Ya Karena Hari ini Banyak Orang Yang Saya Tidak Tau Kadang-kadang Mencelah Saudaranya Dengan Kata-kata Munafik Ah Kamu Munafik Nah Ada Hadis Saya Ketemu Di Riyadu Solihin Itu Panjang Awalnya Saya Potong Yang Di Belakang Jadi Ada Sahabat Namanya Khandzolah Bin Ar-Rabi Al-Usayiti Khandzolah Ini Galau Sebenarnya Dia Merasa Wah Aku Ini Kok Tidak Bisa Jadi Orang Soleh Terus Terusan Jangan Jangan Aku Ini Munafik Terus Dia Mengadu Ke Abu Bakar Wah Aku Tidak Bisa Jawab Ayo Ketemu Rasulullah Terus Diajak Menghadap Rasulullah Abu Bakar Tanya Pada Rasulullah Rasulullah Ini loh Khandzolah Ini Dia Takut Dirinya Sendiri Dia Takut Kalau Jadi Orang Munafik Terus Rasulullah Tanya Lah Kok Begitu Khandzolah Jawab Wahai Rasulullah Kita Ini Kalau Pas Bersama Rasulullah Bersama Tuhan Di sisi Tuhan Di sisi Rasulullah Terus Panjen Mengingatkan Kita Tentang Surga Neraka Sangat Jelas Sampai Seolah-olah Bisa Dilihat Mata Bisa Dilihat Telinga Saya Itu Rasanya Tau Tapi Setelah Keluar Dari Sisi Tuhan Setelah Keluar Dari Pengajian Kita Masih Juga Main-main Dengan Istri Dengan Anak Mengurus Harta Sehingga Karena Itu Banyak Yang Kita Lupakan Tentang Keduanya Tadi Jadi Alhamdulillah Ini Mengeluh Kalau Pas Ngaji Pengajian Itu Rasanya Saya Kayak Tobat Kayak Ingin Tahaju Terus Ingin Puasa Terus Ingin Dekat Sama Allah Terus Tapi Nanti Begitu Pulang Ke Rumah Sudah Mikir Bayar Kuliah Mikir Aduh Besok Makan Apa Mikir Kos-kosan Mikir Kok Saya Jangan-jangan Saya Ini Munafek Kok Mikirnya Dunia Saja Padahal Tadi Waktu Pengajian Tidak Begitu Itu Keluhannya Alhamdulillah Nah Terus Rasulullah Menjawab Demi Zat Yang Jiwaku Ada Dalam Genggaman Kekuasaannya Kalau Engkau Semua Tetap Sebagaimana Hal Keadaan Mudi Sisiku Dan Juga Senantiasa Berlikir Niscaya Para Malaikat Menjabat Tanganmu Semua Baik Ketika Engkau Ada Di Hamparan Mu Atau Ketika Ada Di Jalanan Mu Maksudnya Waktu Bangun Atau Waktu Tidur Termasuk Sedang Berjalan Jalan Tetapi Hay Hamzullah Kalau Bahasanya Rasulullah Saatan 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 Itu Masing-masing Ada Waktunya Sesaat 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 Memang Kita Zikir Sibuk Dengan Allah Ngurusi Rohani Kita Nanti Sesaat Lagi Ngurusi Kehidupan Kita Mencari Sandang Bangan Dan Lain-lain Dan Rasulullah Ngomong Saatan Saatan Ini Diulang Sampai Tiga Kali Saatan Saatan Jadi Tidak Apa-apa Kita Berpikir Duniawi Asal Tahu Waktunya Tahu Porsinya Dan Kalau Ada Orang Berpikir Dunia Jangan Dituduh Munafek Katanya Orang Islam Kok Kelakuannya Begitu Kok Yang Dimikir Dunia Lo Memang Kalau Pas Waktunya Mikir Dunia Ya Mikir Dunia Waktunya Ngopeni Anak Istri Ya Ngopeni Anak Istri Ada Saat nya Masing Masing Ini Nasihatnya Rasulullah Saya Bawa Kesini Keliatannya Menarik Don't Wast Time Waiting For Inspiration Begin And Inspiration Will Find You Itu H Itu Bukan Haji Ya 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 Harriet Jackson Brown Junior Ya Jadi Jangan Buang-buang Waktu Menunggu Inspirasi Wah Saya Nunggu Mood Pak Tidak Ketemu Mulailah Saja Pekerjaanmu Inspirasinya Akan Datang Harriet Jackson Brown Junior Ini Motivator Dari Amerika Dia Punya Kalimat Bagus Juga Don't Say You Don't Have Enough Time Jangan Bilang Kamu Tidak Punya Waktu Atau Tidak Ada Waktu You Have Exactly The Same Number Of Hours Per Day That Were Given To Helen Keller Pastor Michelle Angelo Mother Teresa Leonardo Dan Vinci Semua Tokoh Besar Jangan Bilang Kamu Tidak Punya Waktu Tidak Ada Waktu Atau Tidak Dengan Waktu Yang Diberikan Pada Siapapun Tokoh Tokoh Besar Soekarno Kia Jardewantoro Kia Yaji Yashim Asari Kia Yaji Ahmad Dahlan Waktunya Sama 24 Jam Persis Dan Mereka Bisa Melakukan Hal Hal Besar Kenapa Kamu Tidak Nabi Muhammad Pun Juga 24 Jam Tidak Ada Dalilnya Karena Beliau Nabi Maka Waktunya Jadi 28 Tidak Ada 24 Sama Tapi Manfaat Hidupnya Luar Biasa Maka Jangan Beralasan Tidak Punya Waktu Tidak Ada Waktu Jangan Jangan Kita Saja Yang Tidak Bisa Ngatur Waktu Oke Dan Yang Katanya Steve Jobs Yang Almarhum Tahun 2011 Yang Lalu Yang Punya Apple Incorporation Your Time Is Limited So Don't Wash It Living Someone Else Life Waktumu Terbatas Jangan Buang Buang Waktu Untuk Hidup Versi Orang Lain Hiduplah Versimu Sendiri Gampang 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 Hidup Hiduplah Edisi Dirimu Sendiri Kenapa Eman Eman Waktumu Terbatas Katanya Imam Safi Al Waktu Kas Saif Jadi Itulah Gambaran Gambaran Umum Tentang Waktu Setiap Isu Tadi Bisa Kita Bahas Panjang Lebar Kapan Kapan Oke Saya Kira Itu Pertemuan Kita Untuk Malam Hari Ini Ini Ketemu Di Bulan Januari Kita Akan Ketemu Lagi Mungkin Di Februari Dua Minggu Terakhirnya Minggu Ketiga Dan Keempat Mumpung Bulan Februari Kita Ngomong Lagi Tentang Cinta Keliatannya Nanti Kita Ngajinya Sudah Melewati Valentine Day Jadi Aman Kita Ketemu Aja Para Pujanga Muslim Kita Angkat Sufi Sheikh Abdurrahman Jami Yang Nulis Kisah Algoris Tentang Yusuf Julaiha Jadi Kita Basisnya Novel Yusuf Julaiha Dan Sheikh Nidhomi Minggu Selanjutnya Yang Nulis Laila Majnun Oke Jadi Kita Ketemu Yusuf Julaiha Minggu Pertama Kemudian Bukan Minggu Pertemuan Kita Selanjutnya Dan Terakhir Kita Ketemu Laila Majnun Nizami Oke Itu Pertemuan Kita Di Bulan Februari Saya Akhiri Sekian Untuk Pertemuan Januari Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bis Soap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuhan Tuhan Terima kasih.